Intro Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Ganjar belusukan di sejumlah pasar di Jakarta Warganit sebut ya offset ya Jatang loh pikirin dulu begitu betul Dua periode kok belusukan ke tempat atau daerah yang lain Begitu kan Sebenarnya sah-sah aja begitu Belum menjadi presiden sudah menunjukkan bahwa dirinya menjadi presiden Seolah-olah begitu ya Kemana PJ Sehiru di Jakarta Bahkan ditelepon loh sama Pak Ganjar disitu Katanya begitu ya Apa yang sebenarnya terjadi Kita lihat saja nanti perkembangan-perkembangan yang ada selama ini Bahwa persoalan-persoalan politik hari ini kan melihat bahwa Apakah di Jawa Tengah bagaimana Begitu kan ya Di Jawa Tengah bagaimana begitu ya Tetapi inilah kita tunjukkan bersama bahwa Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar begitu ya Di Jawa Tengah apakah sama begitu ya Atau hanya pencitraan dan sebagainya begitu kan Di foto disana di jepret disebarkan media sosial begitu ya Ya diselik dan disamping itu menjelek-jelekan di Jakarta Pastinya seperti itu begitu ya Padahal ya di Jawa Tengah sendiri Abu Rahdul seperti itu begitu ya Ini offset luar biasa begitu Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya Komentar-komentar netizen seperti ini Ini beritanya ya Ganjar belusukan di sejumlah pasar Jakarta Warganit sebut offset ya Jateng loh pikirin dulu Betul juga begitu ya Ini saran saya buat Den Ganjar Jangan jualan pencitraan Sudah enggak laku ya Kalau mau jualan Jualan ngibul dan jualan janji Terbukti efektif Laku keras pada Pilpres 2014-2019 Boleh ditiru Siapa mereka begitu ya Kita lihat saja begitu kan Siapa yang tukang ngibul disitu begitu ya Semut di seberang pulau kelihatan Gajah di pulupuk mata enggak kelihatan begitu ya Ganjar padahal masyarakatnya sendiri Lagi menunggu disitu Begitu ya Bagaimana bahan-bahan pokok itu Morah di Jawa Tengah Malah di Yang di Apa namanya Yang di bulusuki itu adalah DKI Jakarta Begitu ya Gubernur Jakarta setahu saya Pak Budi Kalau Bapak Gubernur Jakarta Bagian yang mana Hanya mau bertanya saja Rakus ngurusi Yang ngurus satu ajang Enggak becus Eh lari-larian ngurus Bukan urusannya Ini kritikan-kritikan Luar biasa menurut saya Begitu ya Kenapa? Betul juga Begitu ya Apa yang disampaikan netizen Begitu ya Jadi Di Jawa Tengah gimana Begitu ya Ini kacau Begitu Dan Ganjar Begitu ya Tetapi kan tidak punya malu mereka Begitu kan Kenapa? Ya karena di satu sisi kan Yang namanya pencitraan itu Kepada siapapun itu Tahan malu disitu Begitu ya Bahkan Ganjar Capres paling banyak sensasi Mampunya telpon sana sini Bukan solusi Apalagi prestasi Begitu betul sekali Prestasinya apa Begitu ya Gubernur Indonesia Indonesia lagi belusukan Aduh dukung Ganjar Karena aku punya keinginan Agar Indonesia bisa menjadi negara semisikuler Ya Mondoroi Mondoroi Ya Belas ya DPR Gup jateng Tapi gak ada etika Menghancurkan demokrasi Hancur negara ini Kalau dia mimpin Caranya begini Wow Ada apa ini Kritikan dari netizen Luar biasa Begitu ya Apa yang saya bacakan ini Banyak sekali Pro dan kontra Tetapi inilah bagian Dari aspirasi masyarakat Begitu ya Bagian dari demokrasi kita Begitu Sah-sah aja Sebenarnya Begitu Tapi Bukan atas nama rasa Kebencian ya Ya nampak banget Lambainya si Ganjar Lah Di Jawa Tengah aja Masih belum kelar Ini di Jakarta loh Beresin dulu Jawa Tengah Sorry ya Katakan yang sejujurnya Ya kita lihat saja Bagaimana tanggapan Orang-orang Jawa Tengah Disitu Begitu kan Kan juga butuh Pokok Harga pokok Yang murah disitu Begitu kan Kan seolah-olah Di Apa Di mana Di Apa namanya Di Di Jakarta Seolah-olah mahal Semua Begitu kan Tetapi kita lihat saja Nanti perkembangan-perkembangan Selanjutnya Mari kita baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Ya Ganjar berlusukan Di sejumlah pasar Jakarta Wanganit Sebut offset Ya Jateng dulu Ya Jateng loh Pikirin dulu Betul sekali Begitu ya Dikutip dari Gulor Ganjar Prauno Dikenal kerap melakukan Belusukan hingga Perjalan lintas Daerah Setelah diumumkan Sebagai calon presiden Di 2024 Yang diusung Oleh PDP Seharusnya kan Pak Ganjar mundur Di situ Begitu kan Ya kenapa Karena masih ada Keterikatan dengan Pemerintah Begitu kan Ya warganya Ditinggal Begitu ya Tau-taunya Belusukannya Kesana-sini Begitu ya Dalam berusukan Ke pasar Warakas dan Pasar Anyar Bahari Di daerah Tanjung Priok Jakarta Kali ini Ganjar Perawan Disebut Sudah terlalu Offset Ganjar Perawan Disebut Kurang memperhatikan Jawa Tengah Padahal dirinya Masih dinyatakan Sebagai gubernur Di sana Namun Ia malah Belusukan Ke daerah lain Mungkin Pak Ganjar Itu lupa Jalannya Begitu Ke Jawa Tengah Begitu ya Mungkin Di satu sisi Ya melihat Bahwa bagaimana Ini gubernur saya Begitu ya Kok belusuknya Ke disana Begitu kan Ya menanyakan Harga pokok Kenapa Harga pokok Begitu ya Kenapa Di Jawa Tengah Kok tidak diurusi Pasti ya Ada bersebagian Ya berspekulasi Dalam video yang diunggah Ganjar Di akun Twitternya Banyak pedagang Merasa senang Dengan belusukan Yang dilakukannya Ya pedagang Tak sekan Untuk mengukakan Keluhan Serta harapan Terkait harta Komoditi Yang naik Dan sebagainya Bahkan banyak juga Dukungan Dapur ada pedagang Maupun pengunjung pasar Untuk mencalonkan Pencalonan Ganjar Ya pada pemilihan Presiden Di 2024 mendatang Namun Berbeda dengan Kolom komentar Yang justru menyebutkan Ganjar ini Sudah terlalu Offset Ya Saat dirinya Menjadi menjabat Sebagai gubernur Jawa Tengah Bukannya memperhatikan Keluhan warganya Dengan segala Permasalahan Dirinya justru Belusukan Ke daerah lain Ada apa Begitunya Ada yang mengatakan Begini Bapak lama-lama Terlalu offset deh Jateng lo pikirin dulu Parah Parah Tulis di akun Twitternya Ya Bahkan Tapi pak ya Saya rasa Kali ini offset pak Banyak sekali Mengkritik kepada pak Ganjar disitu Begitu ya Di twitternya disini Begitu ya Ini Bahkan warganya sedikit Menyangka Menyayangkan Kegiatan belusukan Yang dilakukan oleh pak Ganjar Ini di berbagai Daerah Indonesia Sasadia Maharshi Ya Memimpin Jawa Tengah Betul gitu Betul kan Kan sedang awal Dia mengatakan Mundur saja di Jawa Tengah Begitu Gubernur Jawa Tengah Begitu kan Ya Atau pada akhirnya Belusukan kemana Mana Begitu Mungkin akan kehilangan Disitu Begitu ya Gaji-gaji mereka Atau apa Begitu ya Ya kita lihat saja Nanti Begitu ya Ini Harusnya fokus dulu Dengan daerah yang dipimpin Dalam hal ini Jawa Tengah ya Bukannya malah Kempanya ke daerah lain Begitu kiranya Pemikiran warganin Selesaikan tugas Dan tanggung jawab Dijateng pak Nanti kita Ya Masa kempanya Baru motor-motor Mongo ya Bahkan hal senada Juga diungkapkan Oleh pelemik Di akun twitter Ya coba Dalam komentar ya Fokus di daerah sendiri Dulu pak Ganjar dinilai Ya terlalu fokus Dan daerah lain Sehingga mengabaikan Daerah yang masih Dipimpin sampai saat ini Maka dari itu Ganjar peranur Dan belusukan kali ini Di wilayah Tanjung Priok Jakarta Dinilai sudah offset Ya dikutip dari Haluan juga Begitu kan Betul begitu Apa yang mau diharapkan Begitu ya Padahal dia bukan gubernur Daerahnya masing-masing Di Jakarta Begitu Walaupun dia menurunkan Dengan harga Tidak punya kebijakan Apa-apa mereka Begitu kan Karena bukan daerahnya Sendiri Begitu kan Kalau kita berpikir Sejarah jernih Bahwa Apa yang dilakukan Pak Ganjar disitu Begitu kan Hanya gimmick saja Begitu ya Hanya pencitraan saja Bayangkan Masa begitu kan Ya dengan daerah lain Bisa Apakah bisa menurunkan Harga itu Begitu ya Kan begitu logikanya Begitu ya Bahkan Apa solusinya Untuk mereka Begitu kan Di Jawa Tengah Pasti ya Melebihi dari ini Begitu juga Merasakan bagaimana Harga-harga pokok Lebih murah Begitu ya Tetapi kita lihat Saatnya demokrasi kita Kita harus harga itu Begitu ya Tetapi bagi kami Sukan sudah terbaca Bagaimana Pak Ganjar Pak Ganjar belusukan Di situ Begitu ya Tetapi Banyak persoalan-persoalan Yang kemudian Dijadikan sebagai Objek bahwa Pak Ganjar di Dianggap sebagai Offset Dianggap sebagai Pencitraan Dianggap sebagai Mencuri hati rakyat Di situ Dengan cara-cara Seperti Di negara kita Begitu ya Di demokrasi modern Cara-cara belusukan Seperti ini Sudah terbaca Begitu ya Cara-cara pencitraan Seperti ini Sudah terbaca Begitu ya Jadi Masyarakat sekarang Sudah tambah cerdas Begitu ya Kira-kira seperti itu Begitu ya Mungkin itu ya Kami sampaikan Tonton terus channel Hodori Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodori Podcast Rakyat ini